Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau nunjukin keseharian aku Waktu PPSNB But sebelum itu aku mau nunjukin ke kalian Malam sebelum kita PPSNB Jadi aku sama temen aku tuh Ngerjain tugas-tugas online Dari PPSNB-nya bareng-bareng Karena literally sebanyak itu tugasnya Jadi kayak kita butuh support system So why not do it together ya kan Supaya lebih cepat selesainya Dan gak kerasa akhirnya udah day one Jadi pagi ini aku sarapan telur rebus dan ubi celembu Which is my favorite meal of all the time Apalagi ubi celembu bakarnya itu Gila sih, enak banget Tapi dia ada dalam Oke pas Hei 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 ya akhirnya kita di kelas tadi capek banget cosplay jadi ikan teri, panas-panasan ini kita masih perkenalan dulu terus kita dikasih konsumsi yeay disini ada gak sih yang suka banget sama jajanan pasar kayak aku tuh obsessed woy, kayak I'm so grateful loh aku dapet konsumsi yang kayak gini terus karena aku rada rakus, jadi aku lanjut makan snek yang aku bawa deh di rumah and finally, it's lunch time kita ada nasi putih sayur, ayam, mie dan perkedel, and yak sambil makan, gak lupa nge-vibes lagunya Mamisita, which is Taylor Swift and now kita mau main kuis berkedok game jadi disini tuh kita dikasih case, and we will decide kita kayak nge-judge gitu kalau hal itu tuh bener atau enggak buat dilakuin terus kita kayak diskusi kelompok dan yes akhirnya revisi trikarya jujur disini kita tuh udah dek-dekan banget but I'm so grateful ternyata aku gak kena revisi yaa, selesai guys day was yeay gimana perasaannya, kak? wow, sangat senang sekali bisa menjadi gamada papi emang 2023 dan yaa, sekarang udah day 2 dan pagi ini aku sarapan nasi pake ikan bakar dan selalu ada ubi buat nyemangatin hariku terus gak lupa aku nge-snack fit bar oh my god so healthy gak sih? oke, anyways sekarang kita kayak ada kuliah umum gitu sama dosen dan ini kita dikenalin tentang GM lebih dalam lagi snack time hari ini aku dapet kue dan roti dan segala macem lah ya pokoknya enak banget terus sekarang kita ada tugas kelompok kayak bikin mind map dari yang kita pelajarin tadi yang basically talks about UGM lah ya terus kita disuruh bikin wishlist buat 1 tahun ke depan ini dan juga kita main game yang pastinya seru banget jadi kakak-kakaknya tuh ngasih pernyataan dan kita nganilai itu benar atau salah dan setelah capek mikir main game tadi akhirnya kita makan siang oke, supaya vlog aku gak panjang-panjang amat aku mau nunjukin sedikit klip aja jadi kita dikasih tugas buat bikin drama pendek gitu ya, so tugas akhir kali ini kita disuruh bikin life plan seru banget oke, bohong deh guys itu bukan tugas yang terakhir buat hari ini karena kita disuruh bikin selebrasi interaktif dengan menempel hasil pengumuman kita waktu lulus hari itu nah, seharian kita kadang capek nih jadi kita butuh something yang bisa bikin fresh otak gitu so we decided to hop into Tempo Gelato karena kita suka banget sama es krimnya dan harganya cuma Rp25.000 and guess what? it's finally day 3 jadi kita pagi ini makan pepaya ubi as always dan juga nasi perkedal and tempi habis itu aku nyemil pisang dan bak pia terus kita berangkat deh ini aku bareng temen aku karena dia juga ke arah yang sama so why not lah kan ya nembeng and we're finally here and today kita tuh gugusnya bareng sama fakultas so visible only deh for today Btw ini lucu banget gak sih kayak dikasih maps gitu buat visible tournya ini kayak serasa jadi Dora and the Explorer gak sih and yes hari ini tuh snacknya dari Canis lagi but for today lebih dominan rasa sweet sih daripada savory by the way if you're a huge fan of bread let's be friends karena aku tuh suka banget sama roti sih gila terus karena sosialisasinya ini agak lama jadinya aku gabut dan bikin kayak stiker buatan ala-ala aku gitu nah akhirnya kita udah masuk kelas dan kita disuruh buat diskusiin suatu masalah sosial gitu next kita main games dimana kita tuh dikasih pernyataan yang kontroversial dan kita bisa milih setuju ragu-ragu atau tidak setuju terus tadi temen sekelompok aku ada yang bikin setuju waktu ada yang nyatain pemimpin tuh harus laki-laki dan ternyata dia just for fun ya ngelakuin itu ya ini kayak yang kita lakuin sebelumnya kita nempelin wishlist kita lagi sekarang kita mau ngapain? di burang di burang di burang hi guys so sekarang kita mau ke kanti sii lambat 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 lucu banget kasih susu I can see you swim 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 like a final long life pertanyaan yang ketiga seorang dari MCTV Sampai jumpa. Sampai jumpa. Betul aku suka banget sama snack hari ini karena ada arem-arem dan riso mayo. Ya akhirnya kita udah selesai mengelilingi departemen yang ada di Visi Pol. Dan sekarang kita mau makan. Jujur ini konsum yang terenak yang pernah aku rasa dari yang sebelum-sebelumnya. Kayak nasinya tuh ada rasa dikasih bumbu rempah-rempah dan mixed vegetable. Terus ada chicken teriyaki, sayu, sosis, dan kentang goreng. Oh my god, can you even imagine? Oke guys, this is so adorable. Karena tiba-tiba cutting kompas kita tuh ngasih bingkisannya isi snack dan kata-kata motivasi. Guys, lucu banget. Nah, terus sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih, kita mau aksi. Jadi aksi ini semacam kegiatan simulasi gitu buat menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Ya, jadi dia tuh kayak demo lah ya. Tapi ya, not for real. But anyway, I'm so excited. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih telah mengikuti PPSMB Society selama dua hari. Hindi Alimah! Hindi Alimah! Yeay! Udah kerasa udah hari kelima dan besok tuh udah last day. Kinda sad karena bakal kangen pastinya. Tapi kali ini kita tuh mau belajar buat formasi. Dan hari ini tuh ada dosen yang masuk buat ngajarin kita tentang self-improvement. Dan kita diminta buat catatan yang rapi. Dan ini hasil catatan aku. BTW, hari ini snack-nya enak banget. Kan ada roti dan juga dadar gulung. Which is my favorite snack. Kayak dadar gulung itu kayak love of my life banget. Yeah, we're back to riding again. But it's okay. It's kind of fun since I love riding. BTW, kita nih disuruh kayak kirim satu gambar random gitu. Dan aku kasih gambar ubi cilembu. Dan hari ini konsum kita tuh seguau urap dari Bumar. Jujur ini konsum yang gak begitu enak dibandingin yang sebelumnya. Tapi ya masih quite good. And I'm still grateful of course. Terus kita ada ibadah singkat buat agama yang Kristen. Terima kasih Tuhan Oh sahabat Tuhan Oh sahabat Tuhan Oh sahabat Tuhan Oke, our kovas are being too sweet again. Karena mereka kasih kado kecil lagi buat kita. A day without healthy food Itu impossible banget buat aku So I'm gonna buy fruits and veggies dari Mirota. Ok, while editing this video I got a bit Emotional, karena ini tuh Hari terakhir For PPSMB, dan ini juga hari Dimana kita bakal ngebentuk Formasi, which Means I'm gonna miss PPSMB a lot But you know, every start has Its own ending, so let's Just be grateful for everything Aku bakal kangen juga konsumnya PPSMB, karena enak banget Terus, habis nih Kita main kayak kuis-kuisan gitu Perkelompok Dikasih kayak kesempatan Buat mili nomor, dan Di setiap nomor tuh ada soal Terus, kalau kita salah jawab Poin kita bisa minus, dan Kalau kita bener bisa nambah poin Oh my god, last meal For PPSMB Why am I being so dramatic Oh iya, fun fact Buat bikin formasinya, nanti tuh Gak ada kayak latihannya So, kita mau latihan Sendiri-sendiri, kayak nyoba-nyoba Aja dulu, karena takut salah Bisa aja kan jadi jelek Formasinya kalau kita salah Oh my lord Not our kovas Being too sweet again Kita tuh dikasih surat woy They're so adorable Ya, as you can see Sekarang kita mau jalan ke GSP Buat momen yang ditunggu-tunggu Which is kayak bikin formasi Formasinya tuh kayak Bakal something amazing Jadi aku excited Oke, this was so hilarious Because we thought That Pak Jokowi datang beneran Ternyata cuma video Ini video call ya Oke, ini video call ya Oke, ini video call ya Is the line Of the name Of the name Is the line Oh my lord Oh my lord Oh my lord I'm so much The name Kalian ingat gak sih yang aku tunjukin Kita tuh lagi ngerjain selebrasi interaktif Ini hasilnya guys Gila kreatif banget UGM Kok takut ya Peradaban Bangsa Melalui Universitas Gajah Mada Inisiator Muda Bersama Menempa asa Menggapai cita Adepan bangsa Pengetahuan Teknologi Inovasi Peradaban Bahapati Kukuh melangkah Songsong pembaruan Dengan cakrawala Pengetahuan Peradaban Gemilang Ya kalian lihat aja formasinya yang tadi itu Aku aja merinding disitu guys Sebetulnya ini kita mau makan Buat penutup hari ini Because we need a lot of energy after dijemur beberapa jam di lapangan Dan ya hari ini adalah hari action plan Ini semacam mini KKN-nya UGM And for today kita tuh tujuannya ke SD Kentungan Oke if I'm being honest with you guys I actually don't like kids that much But di SD Kentungan ini beda cuy Kayak mereka tuh so adorable And they are polite Ayo masuk Yay finally we are inside the classroom dan kita disini mulai ngajar tentang pemilahan sampah yang baik Supaya lebih gampang diolah di tempat pembuangan akhir nanti kita perlu membeda-bedakan sampah ada tiga jenis yaitu organik, non-organik, dan B3 Kita juga ngadain games kayak kita ngasih pernyataan gitu And then they will say if it's right or not Dan kalau mereka benar mereka tetap duduk Dan kalau mereka salah mereka keluar dari game Terus yang game yang kedua tuh kita membuat lomba siapa yang paling cepat memilah sampah dengan tepat Jadi setiap tim itu kita kasih timer Dan kalau timernya udah habis kita hitung dan lihat seberapa banyak dan apakah tepat pemilahan sampah mereka I feel so delightful today because I could teach the kids something good And I really hope the action plan gave at least just a small impact for a better world And to show my love and appreciation for my kakak Kovas Aku kasih mereka sedikit hadiah Yaitu gambar dan tote bag buatan aku Karena aku kayak ada small business gitu And I'm so grateful karena mereka suka sama hadiahnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!